Selamat datang di channel Info Unioni Ada 34 tempat yang harus anda kunjungi jika anda beribu di Bali Anda bisa pilih sebagai ala jaya Jangan lupa klik subscribe dengan begitu kalian bantu channel ini untuk terus berkarya Pura Uluwatu Pura Uluwatu merupakan Pura Hindu di Bali yang berlokasi di Uluwatu, Kuta Selatan Bandung Pura ini dianggap sebagai salah satu san kayangan Dan didikasikan untuk sang yang widiwasa dalam mestasinya Sumber yang tidak dapat diandalkan dalam cerita rakyat Batu ini diketahui sebagian dari setana Dewi Danuk Mesil Meskipun sebuah pulau pura kecil diklaim telah ada sebelumnya Susur ini sebagian sedipikan diperluas oleh orang bijaksana dari Jawa Yang bernama Empu Kuturan di abad ke-11 Orang bijaksana lain dari Jawa Timur yaitu Danyang Nirata Karena membangun kuil Padmasana dan konon dia mencapai moksah Pura ini diuni oleh monyet yang terkenal karena menyambar barang-barang pengunjung Diatilah mereka biasanya dapat dibujuk untuk dengan mengganti barang seperti makanan Buah meskipun ini hanya mendorong mereka untuk mencuri lebih banyak Ilmuwan dan para pakar monyet menyelidiki perilaku monyet di seni Telah melakukan studi pada monyet marciu Romacau yang di daerah tersebut dan telah mengumpulkan data yang menunjukkan bahwa Mereka belajar perilaku barter Peragangan ini disuruskan ke monyet muda Kelompok-kelompok baru monyet marciu ini diperkenalkan ke daerah itu Dengan cepat berlapasi dan mempelajari ketampil baru dari penduduk setempat Pada malam harinya ada tarik kecak Salah satu pelunjuk seni paling eksotik di Bali Terkenal karena penggunaan vokal manusia yang dominan Sebagai penghanti instrumen gambelan untuk mengiringi drama tarik pada intinya Setiap hari pada matahari terbenam Pendunjukkan tarik kecak tradisional diadakan di Burau Luwatu ini Pendunjukkan tarik kecak berasalkan cerita ramayana Dilakukan setiap hari di Burau Luwatu setiap jam 6 sore sampai jam 7 Pendunjukkan yang berada di luar Ruangan juga menunjukkan matahari luwatu yang indah di atas belakang ini Dengan pendudukan tarik kecak Terima kasih telah menonton 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 Daerah Kuta Yang membentang ke utara menuju daerah Ligian yang terpencil dan kawasan research minyak yang mewah Para pembeli pergi ke mall-mall di daerah Kuta Dan para penjual juga semuanya mulai dari perhiasan hingga bir dingin Sebagian bar dan club malam yang menjadi daya tarik kerumunan orang-orang backpacker Juga ada taman water bomb dipenuhi dengan seluncuran dan kolam yang retak di tengah-tengah daerah Kuta Kuta mungkin adalah bagian dari paling terkenal di Bali dengan alas yang bagus Tidak hanya merupakan rumah pantai Kuta yang eksonik Tetapi juga merupakan pemenangan kehidupan malam yang berayun yang terus berlanjut hingga larut malam Garis-garis pantai ditutupi oleh pasir keemasan yang lembut Dan tepi pantai diapit dengan berjalan sepanjang yang dihiasi dengan kapi dan berbagai restoran Jika Anda mencari tempat belanja, maka Anda akan dibanjakan dengan berbagai pilihan dan Anda akan menikmati pasar lokar menyambut dengan usaha pembelanjaan kelas atas Ada banyak pilihan santapan desa di sini serta banyak pengirna lokal kuno dan Anda dapat menghabiskan waktu bersilancar di sekitar jalan-jalan kecil yang membagi dua daerah dan menikmati pemenangan Hiburan pengoleng di sini termasuk bersilancar, berenang, dan menikmati sebagian permainan pantai yang tersedia Atau Anda dapat menggunakan salah satu dari banyak spa, menghabiskan waktu santai, dan memanjakan diri Anda sendiri Apapun yang Anda pilih, untuk kelakukan tidak ada kemungkinan bosan di Kuta Bahkan mereka memiliki keluarga akan menemukan sejumlah besar untuk menikmati jauh dari tempat kehidupan malam yang khas di Kuta Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 yang biasanya seperti barang kek, barang bakal, barang kajak, barang asu, barang butuh, barang lantung, barang macan, dan barang geling-geling sejak dari barang kembut merupakan cerita yang menarik berbeda-beda namun yang paling sering tidak berbeda untuk perawasan adalah barang kek karena memiliki bentuk dan tarian yang lengkap dalam dari barang kek ini, tarian digunakan dalam drama atau cerita nasional yang menceritakan tentang perarungan antara kebaikan dan kejahatan kunjung dari barang ini biasanya ditambilkan dengan selingkini selumor, dalam membentuk barang-barang ribul, lainnya juga diri dengan gambar dan joli yang membuat meriah dan hidup, ini sedari barang serta barang ket, barang ket atau barang ket-ket adalah barang yang sesuanya menjualan tinggi sesuanya menjualan tinggi, sesuanya menjualan tinggi, dua kali tinggi badan yang dewasa sesuanya menjualan tinggi, dan bahkan juru gigi, dan bahasanya sebenarnya juru luf konon barang ini dibuat untuk mengelabui malu-malus yang ada bari bencana barang ket adalah dari barang yang paling banyak didapat di bali dan paling sering dipetaskan, barang ini memiliki kumpulan gelap-bali yang paling melekap dan wujudnya terlebihnya merupakan perwaruan antara singa dengan wajah sapi dan naga barang warang ket kiasi dengan beris buruk-buruk dan ratusan kaca, jenis buruk-buruk kecil, kaca-kaca jenis ini bagai berlaka dan apa-apa yang menghilangkan di wajah sayang bulu warang ket merupakan dari kombinasi perasun dan hidup, ada juga yang menghati hidup dengan bulu-bulu kakak warang ket ditarikkan oleh dua orang penari yang berdiri dengan juru saluk atau juru babak juru babak pertama pengalirkan bagian kepala, juru babak yang lainnya bagian ekor biasanya barang ket ditarikkan berwasa dengan rata yaitu sosok seram yang mengambangkan analma atau kemudian barang ket sendiri dalam dari yang tersebut kelambangan darma atau kebajikan pasangan barang ket ditarikkan lapangan penuh pun abadi antara dua hal yang berlawanan di sumedal dan hidup, dari barang ini diri dengan kapalan semar kemudian barang bakal merupakan barang yang memiliki babi atau babi jauhasa di bali babi diwasa jantan dan makan bakal, sedangkan yang pendina dan makan bantung itu sebagai barang, ini sebutnya barang bantung biasanya barang bakal diwasa dengan cara melawan atau menari dari pintu-pintu berkeliling risa pada saat perayaan dari raya kandung dan kemudian barang ini ditarikkan oleh dua orang penari dengan diri dengan musik atau berkandungan, barang lantung menyatuh barang lantung di musum marginal bali barang lantung ditarikkan oleh seorang dan sebuah lubang di panggantung di luar orang bagi celah pandangan sang penari di beberapa tempat di bali ada tiga barang lantung yang tidak sebut barang barang ini disebut menyebuti para penari mestri untuk kerajaan, lalu, permaisuri, hibur, dayang dan sebagainya musik pengiring dari barang lantung adalah kapalan baktel melihat bahwa barang lantung kamu juga lihat dengan kompil uti yang barang ini mirip dengan harian bekas kemudian barang macan, ini namanya barang ini berpengas ekor meripau ini sebarang ini cukup terkenal di kelama seragat bali pembentasan barang ini sangat dengan barang macan makal, yaitu melawang terbilin besar pada kalanya pembentasan ini diingkat dengan berawak teramat hari semacam aja, barang macan digarikan oleh dua kali dengan dirinya tambalang dibanding, barang berdinding barang berdinding disebut barang bangklasat agak-agak yang disebut dengan barang nong-nong fling secara bentuk, barang-barang ini berdiri jauh dengan barang-barang yang baiknya barang ini berdiri merupai kursus global yang masing-masing terdiri oleh seorang penari penari Terima kasih. 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 Dalam hal ini pun, tarik kecak menggunakan ritual hingga kita dapat cari kondisi penari pada dalam alam di bawah sadar. Kekebalan tidak terbakar oleh api atau diusuk kris itu adalah sebuah spagman tarik kecak. Tapi hal tersebut tidak akan Anda dapatkan penunjukan tarik kecak komersial seperti di Luatu, sebab tarik kecak di Luatu lebih bersebar pertunjukan atau internet. Untuk Walter Space, lagu atau nada dalam tarik kecak pun diadopsi dari ritual sangyang atau tarik sangyang, di mana tahun 1930, Wayan Limpak dan pelukis Jerman Walter Space menciptakan tarik kecak ini berdasarkan dari ritual sangyang yang tidak barang di mainkan. Tari kecak luar, sisi duduk di lingkaran yang konsentrasi bergerak seirama yang dinamis berdiri, mengangkat kedua lengan tangan dan kadang-kadang berparing, ikuti tema cerita legenda yang berkembang tarik kecak menjadi kesenian yang lapar, kita saksikan kapanpun dan menjadi liar. Tarik kecak melegendakan kisah cerita dari fragment kisah Ramayana dan epik Hindu yang dikemas dalam budaya Bali dan menjadi pedoman ekspresi kehidupan manusia. Legenda yang masih direpan, bagi masyarakat bangunian, bagi pada umumnya, kisah Ramayana tidak tertuang dalam seni tarik, tapi juga tertuang dalam wayang, juga tertuang dalam lukisan dan seni. Ramayana adalah sebuah cerita berjalanan Sri Rama yang merupakan sesuatu yang melekat dalam ajaran Hindu dengan ajaran-ajaran kebajikan yang tertuang pada kisah tersebut. Terus sopi yang tertuang dalam kisah hingga ini pandang, konteks kehidupan, tidak akan kisah Ramayana. Tempat tempat terlihat, berulururururutu, selesai tempat bangsa gelar, tempat untuk matahari usia sangat, dengan ketinggian sekitar 70 diat permukaan laut, pada barat, sambil matahari terbenam. Kamu bisa dimulai pada 6 sore hingga 4 Cak, untuk masuk ke sini, pengunjung diharuskan menggunakan syarat saja, pengelolaan tidak akan jarum yang bisa anda gunakan selama download ala rasli beberapa orang tempat melambang sirobata Jadi buat kamu liburan kembali bersama pasangan saja Selain di download, kamu juga bisa melihat polir kecak yang melanjutkan Setelah sore hari, melihat pertunjukan tari kecak di Bali Penunjukan tersebut adalah setiap samping saya di GWK Taman Bahaya Budweka ke Geruda Wisla sering disebut Menyapakan salah satpat teru, ini kamu bisa menggwkwk Ampisa menampakan rak Terus itu juga kamu menyediakan polisitas akustik Berkualitas setuju dengan baik Pelunjung tari kecak tersebut juga diadakan di setiap hari Melahir dengan 6.30, jangan-jangan sampai ke lewat Faksi utama dari pesan, yang cocok untuk dijadikan foto-foto Nah sekarang dibutuh dan dipersirin di bentia sosial Jepuro dalam Ubud Jika kamu kebetulan sedang berada di kawasan Ubud Ini menyaksikan kawanya tarik kembali bisa datang Kuro dalam, hari ini akan ditampilkan oleh masyarakat tinggal di Ubud Tersebut desa Batu Bulan menjadi lebih ramah para turis pendatang Namun sayangnya pada hari bulan Tempat kecak di Bali yang terakhirnya adalah di desa Batu Bulan Hanya berjalan besar Selain ini tempat ini juga menjadi salah satu desa Desa Batu Bulan sangat berkenal di kalangan para turis Dari barong dan dari kecak sekarang Yang ditampil adalah pedagang di kecak diadakan bulan Tiap hari, mulai pukul 4 saat Tarik, jangan-jangan Terima kasih 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 Anda sudah menonton 30 tempat terlaris untuk dikunjungi Silahkan pilih yang mana Anda sukai Terima kasih ya guys